Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Saya baik-baik saja, nyatanya, saya merasa luar biasa. Su Xiaoyan berkata dengan kegembiraan yang nyaris tidak terkendali. Li Zilong juga tercengang dengan keakrabannya dengan observatorium, dia tahu bahwa energi bintang hanya efektif pada master jiwa tipe terbang. Bagaimanapun, fondasi Skyorder Star Ocean Academy adalah observatorium ini. Pertarungan yang terjadi di ruang ini memperkuat kekuatan jiwa tipe terbang dan secara signifikan meningkatkan kecepatan pemulihan mereka. Bagaimana gadis dari Shrek itu juga bisa terpengaruh oleh energi bintang? Apa jiwa bela dirinya? Setiap orang menyerap energi bintang pada kecepatan yang berbeda-beda berdasarkan seberapa cocok mereka dengan energi tersebut. Aura emas yang dilihat Tang Wulin di sekitar lawan mereka adalah efek dari energi bintang. Hanya beberapa siswa di semua akademis Skyorder Star Ocean Academy yang dapat memanfaatkan energi bintang hingga terlihat seperti cahaya keemasan. Kabut emas yang mengelilingi Su Xiaoyan sangat tebal sehingga hampir terlihat. Li Zilong tidak bisa memahami bagaimana ini bisa terjadi. Mulailah, Li Zilong berteriak. Tiga garis depan tim Akademi Shrek segera bergegas maju. Tang Wulin dengan cepat menyalip yang lainnya, menginjak tanah dan menembak ke arah lawan mereka seperti rudal. Saat dia melakukannya, tiga cincin jiwa ungu muncul di sekelilingnya dan rumput Blue Silver keluar dari tanah. Rumputan Blue Silvernya tidak terlihat seperti namanya lagi. Setiap untai sekarang berkilau biru, urat-urat keemasan mengalir di seluruh pokok anggur, dan potongan kecil sisik yang hampir tidak terlihat oleh mata berserakan di sepanjang-panjangnya. Ye Xing Lan dan Xie Xie berada tepat di belakang Tang Wulin. Gerakan Xie Xie mirip dengan hantu, kecepatannya yang menakutkan namun anggun berbeda dari serangan brutal Tang Wulin. Ye Xing Lan juga mengikuti langkahnya, bergerak begitu cepat hingga anggota tubuhnya kabul. Tiga cincin muncul di belakang mereka berdua juga, dan bersama dengan Tang Wulin mereka maju dalam formasi segitiga. Lawan mereka semua melompat ke udara sekaligus. Xiao Tian Tian membungkuh saat aura merah tua meledak dari tubuhnya, dan matanya mengambil rona yang sama. Sepasang sayap kelelawar besar terbentang dari punggungnya, sementara empat cincin jiwa ungu muncul di belakangnya. Dia mengepakkan sayapnya, menendang kembusan angin saat dia melayang ke udara. Rahang Tang Wulin hampir jatuh ketika Li Yao Yao memanggil jiwa bela dirinya. Seluruh tubuhnya terbakar saat dia melayang ke udara. Kulitnya berubah warna menjadi arang dan lengannya berubah menjadi batu raksasa. Nyala api bertindak seperti jet, terus-menerus mendorongnya ke udara. Meskipun mereka semua lepas landas pada saat bersamaan, dia adalah yang tercepat dari semuanya. Jenis jiwa bela diri apa itu? Seperti yang diharapkan dari akademi yang menghususkan diri pada tipe terbang. Aku bahkan tidak bisa membayangkan jiwa apa yang dia miliki. Han Yu Chang memiliki jiwa bela diri paling normal dari semuanya. Sayap kupu-kupu tumbuh dari punggungnya dan dia terbang ke udara. Mereka benar-benar tipe terbang? Tiga master jiwa bercincin bisa menutup jarak 100 meter hanya dalam hitungan detik. Pada tanda 50 meter, Tang Wulin berhenti, mengakar pada posisi ini. Dia meraih untayan rumput Blue Silver yang menghubungkannya dan Su Lizi dan mulai berputar di tempatnya. Begitu dia memiliki momentum yang cukup, dia melemparkan Su Lizi ke udara. Kemudian dia melakukan hal yang sama pada Xie Xie dan Ye Singlan. Dia mengirim mereka bertiga langsung ke lawan mereka. Karena tidak ada dari mereka yang bisa terbang, mereka tidak punya cara untuk menghentikan lawan mereka terbang ke langit. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menggiling mereka sebelum naik terlalu tinggi. Su Lizi meringkuk ke dalam dirinya, berubah menjadi bola meriam daging raksasa yang melesat lurus ke arah Gutian Ming dan Zhang Xining. Tang Wulin sangat percaya bahwa tipe kontrol lebih merepotkan daripada tipe penyerangan, jadi dia ingin menghilangkan tipe kontrol lawan terlebih dahulu. Xie Xie terbang menuju Han Yuchang dan Ye Singlan langsung menuju kapten mereka, Xiao Tian Tian. Fakta bahwa Tang Wulin dapat secara akurat melemparkan rekan satu timnya ke target mereka adalah bukti kekuatan dan kendalinya. Bahkan saat mereka melayang di udara, mereka masih berlabuh ke Tang Wulin dengan untayan rumput Blue Silver melilit pinggang mereka. Gu Yue menembakkan bola api dengan diameter sekitar satu kaki ke Ye Zishu dan Li Yao Yao dan membiarkan bola api meledak di dekat mereka, menekannya dan memastikannya tetap di tempatnya. Rencana Tang Wulin sederhana, mereka akan mengganggu lawan mereka dalam aksi pembukaan pertempuran. Kemudian Gu Yue dan Xu Xiao Yan akan memberikan dukungan tembakan jarak jauh sementara dia memposisikan dirinya untuk memanfaatkan celah apapun. Dia tidak berharap untuk langsung melenyapkan lawan mereka, tetapi dia ingin menjaga setidaknya satu dari mereka. Jika timnya bisa melakukan itu, maka mereka bisa meluangkan waktu untuk mencatat sisanya. Meskipun tipe terbang memiliki keuntungan yang jelas terhadap lawan yang di-ground, itu datang dengan biaya konsumsi kekuatan jiwa yang tinggi. Dia tidak takut lawan mereka akan terbang di luar jangkauan mereka. Menjadi anggota tim pertama yang dilemparkan Tang Wulin, Xu Li Zi juga yang pertama melibatkan targetnya. Masa yang sangat besar, dikombinasikan dengan kekuatan lengan Tang Wulin, menjadikannya proyektil berkecepatan tinggi. Saat Gu Tian Ming mencapai ketinggian yang sesuai, dia menemukan bola daging raksasa terbang ke arahnya. Zhang Xining, yang bersembunyi di belakangnya, menggunakan skill jiwa pertamanya dan mengeluarkan teriakan merdu. Jiwa bela dirinya adalah Sky Lang. Meski bisa terbang, dia mengandalkan suaranya untuk mengendalikan musuhnya. Keterampilan jiwa pertamanya melambat dan melemahkan targetnya. Namun, ini tidak berpengaruh pada Xu Li Zi. Dia tidak menerbangkan sesuatu di udara dengan kekuatannya sendiri. Dia telah dilempar oleh Tang Wulin. Mata Gu Tian Ming membelalah. Bukankah ini jenis makanan berlemah? Apakah dia digunakan sebagai umpan meriam? Dia tersentak dari linglung. Menyalakan cincin jiwa pertamanya, dia mengepakkan sayapnya ke arah Xu Li Zi dan melepaskan 10 anak panah bulu. Serangan jarak jauh sangat penting untuk pertempuran udara karena mudah bagi salah satu pihak untuk membuka jarak. Bulu-bulu itu menembus udara secara berurutan. Sayangnya bagi Gu Tian Ming, Xu Li Zi adalah murid dari sekte Tang, sekte yang menghususkan diri pada senjata tersembunyi. Xu Li Zi meluruskan dari bentuk bolanya dan mengulurkan tangannya. Meski menghadapi bahaya, dia tetap memakai senyum konyolnya yang biasa. Telapak tangannya bersinar seperti giok saat dia memindahkannya dalam lingkaran, menghisap anak panah seolah-olah itu pusaran air yang tak terlihat. Xu Li Zi telah menggunakan kontroling cerane, capturing dragon untuk berhenti dan mengumpulkan bulu panah di tangannya, mengarahkannya ke Zhang Xin Ming dengan fiery scatterflowers. Mereka melesat di udara lebih cepat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, Xu Li Zi mencapai Gu Tian Ming. Dihadapkan dengan pemuda raksasa di hadapannya, Gu Tian Ming merasa sulit untuk membagi perhatiannya secara efisien antara melindungi Zhang Xin Ming dan berurusan dengan Xu Li Zi. Cincin jiwa keduanya menyala dan sayapnya berlipat ganda. Saat dia melebarkan sayapnya selebar mungkin, upaya untuk mencegat semua bulu yang masuk, dia menggunakan skill jiwa keduanya, Eagle Wing Strike. Namun karena ketidakpercayaannya, si lemak menyeringai. Xu Li Zi mengulurkan tangannya dan berhenti di udara sesaat sebelum menabrak Gu Tian Ming. Sesuatu melesat keluar dari telapak tangannya, kilatan dingin di matanya. Ini berbelok melewati Gu Tian Ming dan terbang langsung ke Zhang Xin Ming. Ini adalah serangan nyata Xu Li Zi. Bulu-bulu yang dia kembalikan hanyalah gangguan. Detik sebelum serangan sayap lang terhubung, Xu Li Zi melambaikan tangannya ke Gu Tian Ming, senyumnya semakin lebar. Tidak baik. Tapi sudah terlambat bagi Gu Tian Ming untuk menyelamatkan Zhang Xin Ming. Meskipun menghalangi sebagian besar bulu yang masuk, pasangan telah melewati pertahanannya. Zhang Xin Ming adalah tipe kontrol, tetapi kemampuan kendalinya berasal dari suaranya. Sementara kekuatan kendalinya lebih tinggi dari kebanyakan rekan satu timnya, dia lemah dalam konfrontasi langsung. Yang bisa dilakukan Zhang Xin Ming hanyalah mengepakkan sayapnya dengan paksa untuk menghindari bulu-bulu itu, dan bahkan saat itu dia hampir tidak berhasil menghindari luka fatal. Bulu-bulu itu melesat, cepat dan tajam, meninggalkan garis darah merah tua di belakangnya. Tepat saat dia hendak menghela nafas lega, dia melihat kilatan di penglihatan tepi dan berbalik ke arah itu. Perutnya turun. Semburan jarum mengejarnya dalam pengejaran yang mematikan, ratusan jumlahnya, dijiwai dengan kekuatan jiwa yang kental. Dia tidak punya jalan keluar. Apa? Desahan mencapai telinganya, lalu serangkaian suara denting memenuhi udara. Tubuhnya jatuh lemas ke tanah. Zhang Xining tersingkir, kata Li Zilong. Dia terpaksa turun tangan dan menyelamatkan muridnya. Pertukaran pertama mereka melawan tim tanpa tipe terbang, dan salah satu tipe kontrol penting mereka tersingkir. Akademi Shrek benar-benar akademi monster. Zhang Xining memerah karena marah. Dia tidak bisa menerima eliminasi secepat itu. Tapi pertandingan itu diperlakukan seolah-olah itu adalah pertarungan sampai mati. Ketidakpercayaannya tidak berarti apa-apa. Su Li Zilong jatuh ke arah Tang Wulin. Beberapa detik sebelum menabrak, Tang Wulin mengulurkan tangannya dan menggunakan kontroling cerane, capturing dragon, dengan lembut meletakkan rekan satu timnya di sisinya. Su Li Zilong melemparkan Tang Wulin roti babi sebagai ucapan terima kasih, dan Tang Wulin segera melahapnya. Sementara itu, Xie Xie hampir mendekati Han Yu Chang. Tipe kontrol menahan tipe agility, tapi itu hanya ketika mereka memiliki ruang untuk melakukannya. Xie Xie sudah berada dalam jarak pertunangan. Meskipun dipaksa untuk memasuki pertempuran jarak dekat, Han Yu Chang tetap tenang. Cincin jiwa keduanya menyala, meskipun tidak ada perubahan yang terlihat terjadi. Dia menarik udara di depannya dan mengepakkan sayapnya. Dari sudut pandang yang lain, Xie Xie telah pindah ke samping atas kemauannya sendiri dan menebas di udara. Setelah itu, Han Yu Chang terbang dan menendang pundaknya, meluncurkan dirinya ke ketinggian yang lebih tinggi secara bersamaan. Mata Tang Wulin melebar, dia juga tipe pengendali spiritual. Xie Xie tidak akan pernah melewatkan margin sebesar itu. Satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah bahwa Han Yu Chang telah menghalangi akal sehatnya. Saat Xie Xie terus terjun bebas, aroma kental dari pembakaran menyebar di dekatnya. Bukan dari Gu Yue, api itu milik Liao Yao. Sulit untuk membedakan cincin jiwanya yang mana yang menyala. Tetap saja, jelas dia menggunakan skill jiwa. Dia meringkuk di udara dan tubuhnya berubah menjadi batu besar. Api menyembur keluar dari bentuk batunya dan mendorongnya ke arah Xie Xie. Kecepatannya terlalu tinggi. Jenis jiwa bela diri apa itu? Meteo, Tang Wulin bertanya-tanya. Bahkan sebagai tipe agility, tidak mungkin Xie Xie bisa menghindari serangan saat dia jatuh di udara. Selanjutnya, tipe agility memiliki pertahanan yang lemah. Jelas bahwa Li Yao Yao dan Han Yu Chang telah menggunakan taktik ini berkali-kali sebelumnya. Gu Yue melepaskan bola api untuk mencegat Li Yao Yao. Namun dia hanya menerobosnya, mengabaikan apinya. Karena berpikir cepat, Tang Wulin menarik rumput biru yang diikat ke Xie Xie, menyentaknya keluar dari jalur Li Yao Yao. Namun, itu tidak menghentikannya. Jatuh bebas, dia mengubah targetnya menjadi Tang Wulin. Sebagai kapten dan tipe kontrol penyerangan, jelas dia adalah jantung dari tim Akademi Slack. Oleh karena itu, jika dia menjatuhkannya, gelombang pertempuran akan berubah. Sementara itu, Ye Xing Lan dan Xiao Tian Tian juga bertempur. Ye Xing Lan menjadi satu dengan pedangnya saat dia mengacungkannya, menggunakan bintang dewa pedang. Dia keagiat. Tidak pernah dia mengharapkan Ye Xing Lan untuk dapat menarik kekuatan dari cahaya bintang juga, dan bahwa dia dapat memanfaatkan lebih banyak energi bintang daripada dia. Cincin jiwa ketiganya menyala, dan sepasang tanduk tumbuh dari dahinya. Listrik merah tua berderak di sepanjang tubuhnya, membentuk bola pelindung di sekelilingnya. Pedang Ye Xing Lan memekik saat dia menebas penghalang listrik. Sayangnya, itu memantul tanpa goresan, dan tanpa ada yang menjaga keseimbangan, dia mulai jatuh di udara. Tiba-tiba, cincin jiwa ketiganya hidup kembali. Cahaya menyala di sekelilingnya. Tubuhnya mulai melayang, melawan gravitasi. Lalu dia melonjak. Apa? Li Zilong menatap dengan kaget. Seperti Xiao Tian Tian, dia tahu bahwa jiwa bela diri Ye Xing Lan terkait dengan bintang. Jika tidak, dia tidak akan bisa memanfaatkan energi bintang. Ketakutan merayap ke dalam hatinya. Di sisi lain dari medan perang, Li Yao Yao menghampiri Tang Wu Lin sedetik setelah dia menghajar Xie Xie kembali ke Han Yu Chang. Angin menderu yang menyertai penyelamannya yang berapi-api meniup rambutnya keluar dari tempatnya, panas terik mengeringkan kulitnya. Kekaguman menyala di hatinya atas kekuatan ledakannya. Tang Wu Lin berdiri tegak di depan meteor ini. Sisi kemas muncul di sepanjang lengan kanannya dan tangannya berubah menjadi cakar naga. Dia mengepalkan cakarnya saat dia mendorong esensi darah di dalam dirinya untuk mengalir secara terbalik. Aura emas membungkusnya. Berbeda dengan yang lain, aura ini bukan dari memanfaatkan energi bintang, tetapi berasal dari kekuatan esensi darahnya. Dia melayangkan pukulan tepat ke meteor. Gelombang kejut merobek panggung ketika tinju dan meteor bertemu, menimbulkan awan debu. Waktu seolah membeku, semua orang menyisikan waktu sejenak dari pertempuran mereka, ingin menyaksikan hasil dari bentrokan, terjerat oleh perkembangan luar biasa. Bagaimana ini mungkin, Li Zilong berlari ke samping, bersiap untuk campur tangan pada saat yang tepat. Tidak peduli pihak mana yang kalah, dia harus siap menyelamatkan mereka. Matanya membelalak pada akhir bentrokan itu. Retakan berjajar di area benturan. Mereka dengan cepat menyebar ke setiap sudut meteor, dan sekejap kemudian, meteor itu pecah menjadi ribuan pecahan. Li Yao Yao mengerang saat dia merangkak keluar dari puing-puing. Sebelum dia bisa melarikan diri, seutas rumput blue silver melesat ke arahnya, membungkus tubuhnya. Kulitnya pucat, dia gemetar tak terkendali karena rasa sakit. Namun, getaran hatinya jauh lebih kuat daripada tubuhnya. Bagaimana dia melakukannya? Dia menghentikan serangan kekuatan penuhku dengan satu pukulan. Tang Wulin mengguncang lengan kanannya untuk mengurangi rasa kebas. Itu serangan yang cukup kuat. Memang, bagi Tang Wulin, serangannya hanya cukup kuat. Dari tim Sky Order Star Ocean Academy, Li Yao Yao adalah orang kedua yang tersingkir. Tang Wulin mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pertempuran Yesing Lan. Dia turun dengan skill jiwa ketiganya, Starfall Sword. Di observatorium yang dipenuhi bintang ini, dia melesat di udara seperti komet. Serangan terkuat yang pernah disaksikan Tang Wulin. Energi bintang sangat berguna, terutama bagi kami. Xiao Tian Tian memasang ekspresi muram saat cincin jiwa keempatnya menyala. Kegelapan menutupi wajahnya, hanya menyisakan sepasang mata merah tua yang menembus bayang-bayang. Api hitam bertinta berkobar di sekelilingnya. Dia menggambar lingkaran di udara dengan tangannya, mengumpulkan kegelapan menjadi sesuatu yang mengingatkan pada pusaran air. Yesing Lan menyerbu ke dalam masa berputar gelap dengan Starfall Sword. Seluruh wujudnya ditelan oleh kegelapan. Sesaat, itu bergetar. Kemudian, itu runtuh. Ketika terang dan gelap meredah, baik Yesing Lan dan Xiao Tian Tian tidak terlihat. Tang Wulin terngangkat. Apa yang terjadi? Apakah mereka berteleportasi? Tunggu, tidak. Tidak ada fluktuasi spasial. Saat dia berdiri di sana dengan kaget, Xiao Tian Tian muncul kembali di udara setelah kilatan merah. Tapi Yesing Lan masih hilang. Jenis keterampilan jiwa apa itu? Lebih jauh di medan perang, Xiao Tian Tian melebarkan sayapnya saat dia mengatur dirinya sendiri. Dia terjun melalui udara menuju burung merpati lurus ke depan di Gu Yue. Selama turun, dia melepaskan bola merah di Tang Wulin. Begitu mendekati targetnya, bola tersebut meledak menjadi lubang hitam, menghisap Tang Wulin ke arah tengahnya. Pada saat yang sama, banyak daun bambu merobek udara, mengaburkan sosok pemanggil mereka, Ye Zishu. Tujuh daun menyerap energi bintang di sekitarnya dan menjadi berwarna kemasan. Jiwa bela diri Ye Zishu adalah tujuh bintang bambu. Setiap cincin jiwa yang diperoleh akan memajukan jiwa bela dirinya selangkah lagi. Kemampuannya untuk terbang berasal dari salah satu evolusi tersebut. Tujuh daun bambu emas ini adalah metode serangan terkuatnya dan memanfaatkan keterampilan jiwa keempatnya. Kepala Tang Wulin berdebar kencang karena efek samping gelombang spiritual. Dia secara bersamaan harus menghadapi serangan Xiao Tian Tian. Tekanan di pundaknya, dia memanggil cincin jiwa emasnya, mengaktifkan tubuh naga emas. Aura emasnya berkobar, sisik di lengannya menyebar menutupi sisa tubuhnya. Pembuluh darah dengan warna yang sama menjadi hidup di seluruh tubuhnya, esensi darahnya melonjak. Dia berjongkok dan meringkuk menjadi bola. Di sisi lain arena, Xie Xie melesat ke depan di tengah penerbangan saat dia menebas dengan belati naga cahaya, mengirimkan seberkas cahaya ke Gu Tian Ming. Sosoknya berkedip saat dia berakselerasi, meninggalkan jejak bayangan. Di mata Gu Tian Ming, Xie Xie sepertinya telah berlipat ganda. Dia tidak bisa memahami apa yang dilihatnya dan mengepakkan sayapnya, mengirimkan rentetan bulu ke arah Xie Xie. Namun, setiap kali mereka akan mencapai target mereka, Xie Xie menghindar. Dia mencapai Gu Tian Ming dalam sekejap. Namun, belati naga cahaya Xie Xie diblokir. Namun, saat Gu Tian Ming mencoba membalas, cahaya keemasan melintas di bawah kakinya. Kakinya menjadi kaku, sensasi perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Memanfaatkan kesempatan itu, Xie Xie mengubah cengkeramannya pada belati naga cahaya dan menebas sayap Gu Tian Ming, mengandalkan momentum untuk berjungkir balik di atasnya. Tubuh membeku oleh cahaya keemasan, Gu Tian Ming tidak berdaya sebelum serangan Xie Xie yang cepat dan terus-menerus. Xie Xie menari-nari di udara, terlalu cepat untuk lawannya bereaksi. Mobilitas dilucuti dan tidak dapat mengimbangi Xie Xie, rasa takut mulai mendekati Gu Tian Ming. Ketika salah satu sayapnya akhirnya menjadi kaku, Xie Xie memanfaatkan celah tersebut dan melompat di atasnya sekali lagi. Dia diluncurkan ke Light Dragon Storm dan mengalahkan pemuda yang lebih tua ke tanah. Tapi dia punya cadangan. Setelah Han Yu Chang mengirimkan serangan spiritual ke arah Tang Wulin, dia bergegas menuju Gu Tian Ming untuk membantu menahan Xie Xie. Namun instingnya meneriakan bahaya. Memang, dia jatuh dari udara sebelum dia sempat bereaksi. Sesuatu telah terbang melewatinya. Sesuatu yang tidak terlihat. Matanya membelalak karena khawatir. Jangan bergerak, seseorang berkata dari belakangnya. Sebuah lengan melingkari pinggangnya, pedang dingin diikat ke lehernya. Serangan spiritualmu sangat kuat. Saya tidak yakin saya bisa melawan mereka. Tetapi yang saya yakini adalah jika Anda menyerang, belati saya akan mengiris wajah atau leher Anda. Jadi turunlah perlahan. Petik 2 Belum pernah Han Yu Chang diperlakukan begitu kasar. Dia memerah karena marah. Meski begitu, tidak ada yang bisa dilakukan. Dia tidak bisa mengambil risiko mencoba membebaskan diri. Satu-satunya pilihannya adalah menekan amarahnya dan mendarat secepat siput. Seiring dengan menundukan Han Yu Chang, Xie Xie telah menyelesaikan semuanya dengan Gu Tian Ming juga. Dua orang jatuh dengan tangannya sendiri. Sementara itu, Tang Wulin masih meringkuk menahan serangan Ye Zishu. Daun bambu memenuhi langit saat mereka menyerbu Tang Wulin, Gu Yue, Su Lizi, dan Su Xiaoyan, yang aura cahaya bintangnya bersinar cemerlang. Tujuh daun emas tersembunyi di antara kawanan, masing-masing dengan targetnya sendiri. Dengan suara lembut, Su Xiaoyan berkata, Starlight Burst. Su Xiaoyan mengangkat staff S Starwell-nya yang bersinar tinggi ke udara. Cahaya bintang meledakkannya, memandikan seluruh arena dengan kecemerlangannya. Daun bambu menyebar menjadi ketiadaan di bawah cahaya bintang, hanya menyisakan tujuh daun emas yang melayang di udara tanpa bergerak. Gelombang cahaya bintang menyapu Xiao Tian Tian, Ye Zishu, Han Yu Chang, dan Gu Tian Ming, yang diikat oleh Gold Song, memanggil cahaya kemasan dari tubuh mereka. Mereka semua jatuh ke tanah, kekuatan mereka terkuras habis. Tiba-tiba, dunia menjadi emas. Su Xiaoyan berdiri tegak, cahaya bintang menari di sekelilingnya seolah-olah dia adalah dewi yang diturunkan. Bintik-bintik cahaya bintang berkelap-kelip di sekujur tubuhnya. Sebuah merek yang mirip dengan Starwheel muncul di dahinya. Cahaya bintang yang menari-nari berubah menjadi cahaya lembut. Mereka telah menemukan tuan mereka. Dia melayang ke udara saat cahaya bintang menerobos ke arahnya. Semua sirkuit di observatorium menyala, bintang-bintang di langit bersinar lebih terang dari sebelumnya. Mereka semua bergegas untuk memberikan energi bintang mereka padanya. Tang Wulin melepaskan diri dari bentuk bolanya dan berdiri untuk menikmati tontonan itu. Dia ternganga melihat apa yang dilihatnya, kegembiraan membanjiri hatinya. Bahkan dalam keheranannya, dia tidak lupa untuk mengambil beberapa langkah ke depan dan menyelesaikan menahan Xiao Tian Tian, melemparkan seutas rumput biru untuk menangkap Ye Zishu yang jatuh juga. Xie Xie terpisah dari Han Yuchang yang jatuh sebelum mereka jatuh ke tanah, lalu mendarat dengan gulungan untuk mencegah cedera. Dia berdiri dan menatap Su Xiaoyan, terpesona oleh pemandangan magisnya. Semua orang bisa tahu dari auranya bahwa dia sedang bertransformasi pada tingkat fundamental. Ini adalah evolusi jiwa meladiri. Hanya evolusi jiwa yang dapat menghasilkan fluktuasi energi yang begitu kuat dan pemandangan seperti itu. Dari apa yang bisa mereka katakan juga, ini adalah evolusi yang lebih baik. Li Zilong menatap dengan kaget, benar-benar tercengang. Dia tidak pernah membayangkan hal seperti itu akan terjadi. Ye Xing Lan muncul kembali di udara dalam sekejap cahaya. Cahaya keemasan memancar darinya saat dia menikmati cahaya bintang, pedang star godnya bersinar dengan cemerlang. Dia juga menyerap energi bintang. Dibandingkan dengan Su Xiaoyan, bagaimanapun, dia menyerap jauh lebih sedikit. Dia dengan lembut turun ke tanah, lalu segera duduk bersilah dan mulai bermeditasi. Peluang hanya mengetuk sekali, dan sebagai siswa akademis Rek, dia tahu untuk tidak membiarkan peluang lepas dari tangannya. Aura emas dari siswa akademis Sky Order Star Ocean Academy secara bertahap menghilang dan kemampuan mereka kembali normal. Mereka semua menatap kaget pada pemandangan di depan mereka. Mereka semua mengerti bahwa tidak perlu melanjutkan pertempuran. Pemenang sudah ditentukan sejak lama. Tang Wulin berjalan ke Li Zilong dengan langkah cepat, dan berkata dengan suara berbisik, Senio, bagaimana menurutmu? Li Zilong tersentak dari Ling Lung. Apakah jiwa bela dirinya memiliki hubungan dengan bintang? Tang Wulin menganggup. Li Zilong menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Saya belum pernah melihat orang yang memiliki koneksi kuat dengan energi bintang sebelumnya. Ini benar-benar hanya, dia ingin mengatakan bahwa akan sangat fantastis jika dia adalah bagian dari akademinya, tapi menahan lidahnya. Setelah bertahun-tahun di Sky Order Star Ocean Academy, dia mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang observatorium. Jelas bahwa Su Xiaoyan akan tumbuh lebih kuat dengan pesat berkat baptisan cahaya bintang ini. Dia tidak bisa menjadi apapun kecuali seorang jenius. Jika dia adalah salah satu muridnya, maka Akademi Sky Order Star Ocean bisa maju ke level berikutnya. Sial baginya, dia berasal dari Akademi Shrek. Senior, bisakah saya meminta Anda untuk tidak mematikan observatorium? Xiaoyan, dia, kata-kata Tang Wulin menghilang saat dia melirik ke arah Su Xiaoyan. Tentu saja, Li Zilong menyelah. Dia mungkin bukan murid Akademi saya, tapi apa yang dia alami sekarang juga merupakan data berharga bagi kami. Kami akan merekam apa yang terjadi untuk penelitian lebih lanjut tentang bagaimana energi bintang dapat digunakan. Jangan khawatir, energi bintang tidak terbatas. Tidak ada salahnya membiarkan dia menyerap sebanyak yang dia inginkan. Petik 2 Dia berpaling ke enam muridnya. Anda sebaiknya memperhatikan dan fokus untuk merasakan apa yang terjadi dengan energi bintang. Lakukan yang terbaik untuk memahami rahasianya. Petik 2 Iya, Xiao Tian Tian menjawab menggantikan rekan satu timnya. Setelah kekalahan mereka, mereka tidak dalam kondisi terbaik. Kuasa Tunggu Ella berpaling ke cipler